Halo guys, kita lagi ada di salah satu video jam yang ada di Melawai nih. Ini salah satu restoran Korean barbecue yang udah cukup lama berdiri dari tahun 2005, berarti hampir 17 tahunan ya. Di sini terdapat 10 macam hamparan bagian daging sapi guys. Ada lidah tipis, lidah tebal, daging asin, daging manis, bagian skirt, wagyu rib finger, usus sapi, dan bulgabi. Nah untuk salt-nya juga menarik banget, ada daun selada, tuangkan saus bumbur khasya gayo, irisan timun curry, bombay, wijen, dan daun bawang. Lalu ada hamparan konimen yang cukup lengkap di sini, ada kamzah bokum, pak choy namul, brokoli namul, kimchi gojori, dan cin kimchi. Wow, ini baru bikin lapar guys. Banyak banget masing-masing daging-dagingannya. Sekarang kita lagi ada di daerah Lok M lah ya. Ini kan namanya Gahyo. Nah dagingnya-dagingnya macam-macam ini galbi guys, ini lidahnya kayak gendut-gendut gitu, ada yang udah aku bakar juga tadi. Tebel gitu ya. Dan di sini ada usus. Ini kayak daging giga gitu. Ini ada kimchi, ada lidah ya, ada sayurnya juga. Atau liat, wui, wui, apa langsung udah cobain aja kali ya. Jangan kucu guys. Ini ada kimchi-nya guys, endul, endul. Aku cobain dagingnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur ya, ini mah definisi membuncah dan pecah di mulut. Endul. Wah, parah, parah, parah. Ngeledak loh. Ini endul guys. Rasanya bener-bener juicy banget. Pake rawitnya ya. Ini iga tadi ya. Jujur ini bener-bener kayak di Jepang banget. Aku jadi kangen banget jalan-jalan guys. Kita bakar lidahnya juga ya guys. Oh ini iga nih. Thank you. Ini iga tuh kayak berlemak banget guys. Guys, liat ya. Ini pake nasi anget. Pake rawit. Bismillahirrahim. Kimchi-nya endul. Dia punya kimchi. Bener-bener seger banget. Aku suka banget yang keren. Rasa semua dagingnya rich banget gak sih? Cocok-cokok ke wijiannya. Dagingnya juicy banget. Rang. Ini agak manis ya. Nih guys, pake nasi. Bismillahirrahim. Cita rasanya tuh bener-bener waw. Agak gosong-gosong. Nyoy-nyoy. Lihat. Lihat lemaknya guys. Nah ini sekarang Mas Dimas. Aku mau coba makan ala Korea. Gini nih Mas Dimas tuh. Ini yang steak-nya. Pakein dagingnya. Pakein kimchi-nya ya. Guys, liat. Bismillahirrahim. Aduh. Busti. Endul. Lemaknya itu. Rasanya itu bener-bener pure membuncah guys. Itu bener-bener lemaknya di mana-mana. Nih liat guys ya. Ini lemaknya apa kayak ini? Nih. Biar sayur. Ya tuh liat. Pakein lo... Apa ini? Bengkoang. Ini ya. Pakein kimchi ini lemaknya. Bismillahirrahim. Nah ini udah mau jelatang. Ini adalah yang steak. Wah ini sih kacau banget lidahnya guys. Ini kita cobain daging yang steak. Dicol-icol ke minyak wijen. Oke. Ini steak-nya ya. Sedang. Aku makan daging steak-nya. Menurut aku ya. Ini makanan tuh jaminan mutu banget. Daging-dagingannya fresh banget. Tempatnya juga enak. Bener-bener ini endol, surendol, tak endol-kendol. Bunat. Bisa makan kimchi. Bisa makan sayurannya. Apalagi pas di daging. Diketemu sama sayurannya. Gak sus seger banget. Dan gurih. Bayangin. Ini juga yang gendut. Wow. Untuk lidah yang gendutnya. Impuk banget. Aku pakein kimchi coba ya. Impuk banget loh guys. Serius? Iya. Bismillahirrahim. Yang namanya lidahnya barusan guys. Itu tuh memakannya grek, grek, grek. Crunchy. Asli-asli. Kayak garing banget ya. Bener-bener. Ini kimchi-nya juga enak banget. Sait-sait-saitnya juga endol-endol. Dagingnya fresh. Banyak pilihan sekali. Ini beda dari tempat yang lainnya ya mas. Karena gitu ada usus yang dibakar langsung. Kayak memakannya banyak banget. Sangat lidah yang gendut itu barusan. Kalian bener-bener juicy banget. Ini jenis daging yang terakhir yang aku mau coba. Yang ini ya guys. Ini pasti pilihan daging the best banget. Renyap gitu pas digigit. Serius? Iya. Langsung menghilang. Tapi yang bisa aku rekomendasi, yang paling-paling bisa aku rekomendasi itu adalah yang galvinnya mereka. Yang manis ya, enak banget. Yang manis maupun yang gurih. Karena kualitasnya super duper bagus. Juara. Gak kalah banget sama restoran-restoran mewah. Atau luar negeri punya. Tapi yang ini kedua menurut aku yang enak, yang kecil-kecil ini. Yang baginya tuh serahnya. Rasanya gak tau kenapa, kayaknya buntut atau gak sih? Iya bener-bener. Gak daging buntut karena dia ada lemak-lemaknya dan dia empuk. Nih, aku suka banget buat kalian yang suka banget lemak-lemakan yang juicy-juicy. Tuh liat ya. Ini beda dari yang lain guys. Cuma ada di sini. Gunting dulu guys. Itu suka banget yang ini nih. Lidut. Lidah gendut. Itu enak banget. Empuk banget ya. Empuk banget guys. Dan gak ada rasa aneh-aneh. Endul. Endul. Ini wajib banget rekomendasi buat kalian ya. Aku makan dulu ya guys. Aku cinta banget sama Gayo ini. Semua restoran korean barbecue favorit aku terkalahkan karena Gayo restoran ini guys. Oke guys sekarang saatnya kita untuk ngerating nih ya Gayo yang ada di daerah Blok M, Melawai, Mahakam. Terserah kalian mau nyebutnya apa pokoknya kembayaran baru. Jaksel. Gue banget. Ya udah kalau gitu guys. Langsung aja kita kasih rating nilainya adalah. 10. Yes. Perfect score untuk Gayo. Gayo barbecue yang ada di Melawai. Silahkan kalian cobain. Icipin pokoknya di sini juga recommended banget. Kalian bikin lapar, approve. Endosurendo, tak endok-endok, ngunah guys.